Penyanyi Justin Bieber akan melakukan tur ke Indonesia. Konser penyanyi asal Kanada tersebut akan digelar di Stadion Madya Glora Bung Karno, Jakarta 3 November mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memberikan lampu hijau terkait penyelenggaraan konser Justin Bieber dengan syarat pihak penyelenggara menerapkan protokol kesehatan ketat termasuk pengaturan jarak penonton. Penyanyi Justin Bieber di jatuhkan akan tiba di Indonesia akhir tahun nanti. Nyanyi asal negara Kanada ini berencana akan menyapa para fans di Indonesia dengan menggelar konser di Stadion Madya Glora Bung Karno, Jakarta pada November mendatang. Menanggapi rencana tersebut, pihak Pemprov DKI Jakarta menyebut baik rencana penyelenggaraan konser tersebut agar kondisi kesehatan dan ekonomi Indonesia semakin baik. Meski mengizinkan konser Justin Bieber digelar, Pemprov DKI Jakarta meminta pihak penyelenggara tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, mulai dari penggunaan masker hingga pengaturan jarak penonton guna mengantisipasi penurunan virus COVID-19. Konser-konser juga sudah dimulai, pagelan-pagelan olahraga juga sudah dimulai ya. Insya Allah, kalau di luar negeri, di Eropa, di mana-mana sudah semakin luas, semakin terbuka ya. Bahkan beberapa negara sudah buka masker, tapi kami di sini, di Jakarta dan di Indonesia tentu kita masih terus menjaga dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Seperti Justin Bieber mudah-mudahan nanti di bulan November bisa dilaksanakan. Kita sudah punya Jakarta Interest Sedum yang tahun ini akan kita buka, kita launching, dan mulai kita gunakan. Ini kebanggaan bagi Jakarta dan kebanggaan bagi Indonesia. Dan ProvdKI Jakarta juga terus mengimbau warga ibu kota untuk segera melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster, guna mempercepat peralihan dari masa pandemi yang menunjukkan ini. Dari Jakarta, Sofran Ferdawus, E-News, melaporkan.